Ada lima tahap yang harus dijalankan untuk mengakses dan mengaktifkan akun pembelajaran. Pertama, operator satuan pendidikan masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id. Kedua, operator satuan pendidikan mengunduh arsip CSV yang berisi data nama akun atau user ID dan akses masuk akun atau password di satuan pendidikannya. Ketiga, operator satuan pendidikan mendistribusikan akun pembelajaran kepada pengguna. Keempat, untuk mengaktifkan akun pembelajaran, masukkan user ID dan password akun pembelajaran yang diterima untuk login di laman mail.google.com. Kelima, pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan akun pembelajaran serta mengubah kata sandi atau password dengan kata sandi yang dipilih pengguna.